yang telah meninggal dunia kenapa kita sedih kalau ada orang tua, mertua atau siapapun yang meninggal kadang-kadang kita sedih itu karena dua hal saja yang pertama kita mungkin banyak berbuat salah kepada mereka dan yang kedua tak pula tahu apa yang mau kita lakukan buat mereka seandainya waktu mereka hidup kita sedikit salah dan seandainya kita ngerti apa yang kita bisa lakukan untuk mereka maka insyaallah kita tak akan terlalu banyak sedih maka malam ini kita akan belajar sedikit terkait dengan apa yang dapat kita lakukan untuk orang tua kita, saudara kita dan siapapun yang telah meninggal dunia aman suara saya pak? bapak-bapaknya protes bapak-bapaknya nampak ustaz jalan cikgu-cigu cikgu-cigu dia tadi bapak-bapak ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah saya berangkat dalam satu hadis yang hadis ini banyak disampaikan oleh para ustaz dan ustaz kita cuman kadang-kadang kita keliru memahami maknanya bunyi hadisnya begini bapak ibu terputus amal Bani Adam itu kecuali tiga hal al-waladun soleh yado'ulah doa anak yang soleh al-ilmu yintafahubih ilmu yang bermanfaat sodakotun jariyah sodekah jariyah ketika meninggal Bani Adam terputus amal Madi Adam itu kecuali tiga hal doa anak yang soleh ilmu yang bermanfaat sodekah jariyah hadisnya betul pernah dengar hadis begitu bapak ibu? hadisnya betul tapi sayangnya pemahaman orang tentang hadis ini banyak yang keliru mereka menganggap seperti ini kalau sudah meninggal Bani Adam oh terputus amal Bani Adam itu kecuali tiga hal doa anak yang soleh ilmu yang bermanfaat sodekah jariyah oh sudah putus amalnya kalau gitu untuk apa lagi kita takziah gak akan sampai dong yang sampai itu tiga tunyong kata dia untuk apa lagi kita baca yasin gak akan sampai yang sampai itu cuman tiga itu kata dia untuk apa lagi kita baca Quran untuk orang meninggal gak akan sampai yang sampai cuman tiga itu untuk apa lagi ziarah gak akan sampai yang sampai cuman tiga itu kata dia sehingga baca yasin jadi bid'ah ziarah jadi bid'ah takziah jadi bid'ah pernah dengar gitu bapak ibu? pernah oh ibu protes tuh kan gak kedengeran kan gimana pak? bapak-bapaknya protes gak kedengeran suaranya lanjut pak lanjut sampai mana tadi? nah gak akan sampai dong yang sampai itu cuman tiga itu nyok yang sampai itu cuman tiga itu nyok katanya sehingga ziarah kubur jadi bid'ah takziah jadi bid'ah pernah dengar kayak gitu? nah itu dalilnya betul tetapi memahaminya gak begitu caranya memahaminya begini izah mata benuh Adam ketika meninggal Bani Adam terputus amalnya amal siapa yang putus? amal orang yang meninggal ketika meninggal Ustazah Nela terputus amal Ustazah Nela yang tadi baca Quran tak baca Quran lagi yang tadi tausiah tak tausiah lagi yang tadi nguji skripsi tak nguji lagi yang tadi ceramah tak ceramah lagi jadi yang terputus adalah amal saya yang meninggal ada pun amal orang lain untuk saya tetap tidak terputus yang meninggal itu amal orang meninggal itu ya dia udah gak ada lagi maka orang meninggal cuman bawa tiga itu tiga itu yang dia bawa apa yang dia bawa? satu doa anak yang soleh belum tentu beliau punya anak soleh anaknya macam kitanya tiga tiga lima belas menangguang-nangguang pula solehnya yang kedua yang dia bawa apa? adalah sudekah jariah apa beda sudekah biasa dengan sudekah jariah kalau sudekah biasa kita kasih sesuatu tapi dimanfaatkan oleh satu orang saja saya ambil sundal saya kasih teman saya sudekah biasa saya ambil tas saya kasih tetangga saya sudekah biasa saya ambil makanan saya kasih anak yatim sudekah biasa sudekah biasa adalah sesuatu kita kasih untuk dimanfaatkan satu orang tapi kalau sudekah jariah adalah sudekah yang dimanfaatkan oleh banyak orang kita ambil uang taruh ke masjid, untuk pembangunan masjid sedekah jariah, ambil mukena taruh ke masjid, sedekah jariah ambil sendal jepit taruh ke masjid, nanti dipakai untuk orang ambil ludu, selagi dipakai banyak orang, itulah sedekah jariah, makanya dalam hidup banyak-banyakkan juga sedekah jariah Bapak Ibu, sedekah jariah adalah apapun yang dimanfaatkan dan dipakai oleh banyak orang, makanya lampu teras itu terangkan sikit menerangkan banyak orang, sedekah jariah inilah putras cuman limawat hidupnya udah jam 12 malam alun subuh lah mati padahal itu sedekah jariah saya pernah ngisi di sebuah masjid lima tahun Pak, lima tahun Pak lima tahun saya mengisi lima tahun, jamnya gak hidup Pak kadang-kadang lupa bawa jam, ah jam berapalah ini, oh bingung dengan materi ustaz-ustazah perlu jam dia supaya dia bisa memangkas dimana titik ceramahnya dan dimana dia harus berhenti jadi kalau ada jam mati, beli baterai cucukkan di jam tu, tap sedekah jariah, dimanfaatkan banyak orang, paham mukana banyak-banyak kali di rumah taruh ke masjid sedekah jariah jadi kalau ada orang yang meninggal dia cuma bawa tiga, yang pertama adalah doa anak yang soleh lalu macam mana kalau dia tak punya anak kendung dalam tafsir itu, termasuk yang kedua, doa anak orang yang dia angkat dan jadi anak soleh bagaimana kalau tak punya pula anak angkat, maka masuk yang ketiga yaitu, doa anak orang tak dia angkat, tak dia besarkan tak dia besarkan tapi jadi anak yang soleh ketika dia santuni anak yatim yang kita santuni kalau kemudian dia jadi anak soleh doa dia, maka insyaallah sampai kepada kita, paham? yang kedua adalah sedekah jariah jadi kalau ada orang tua kita meninggal dia dapat yang kedua, apa yang kedua? yaitu sedekah jariah sedekah jariah adalah yang dimanfaatkan oleh banyak orang dan yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat apa ciri ilmu yang bermanfaat? cirinya ada tiga ilmu yang dituntut, diamalkan, diajarkan saya ulang, dituntut, diamalkan, diajarkan dituntut, tak diamalkan, bukan ilmu yang bermanfaat diamalkan tanpa menuntut berarti mengamalkan yang salah mengajarkan tanpa mengamalkan Allah benci mengajarkan tanpa menuntut berarti mengajarkan yang salah ilmu yang bermanfaat dituntut, diamalkan, diajarkan kalau orang meninggal maka orang itu cuma bawa tiga itu masalahnya orang tua kita menantu kita saudara kita belum tentu punya tiga itu, betul? anaknya, solehnya kayak kita lah cuma doa kemudian sedekah jariah belum tentu waktu hidup dia punya banyak harta, betul? yang ketiga ilmu yang bermanfaat kadang-kadang waktu kecil kadang-kadang waktu kecil yang terjadi apa? waktu kita kecil dia merawat kita waktu kita besar cucunya pula dikasih ke dia sehingga dia gak sempat majelis ta'lim gak sempat punya ilmu yang bermanfaat orang tua kita saudara kita mertua kita belum tentu punya tiga-tiganya maka tugas kita sebagai orang hidup adalah memberikan memberikan atau mensubsidi dia atau membantu dia untuk membantu dia supaya amalnya diterima oleh Allah pertanyaannya apa yang bisa kita lakukan untuk orang tua yang meninggal karena belum tentu dia punya tiga itu itulah ceramah kita hari ini paham? yang pertama kita punya orang tua yang telah meninggal dunia sediakan waktu hatamkan Quran untuk dia saya mak bapak masih ada tapi kakek nenek sudah tak ada walaupun saya jarang tak pernah ketemu sama kakek saya saya senang menghatamkan Quran untuk kakek saya bagaimana caranya? saya ambil jadual libur saya libur tak minimal saya tak ngajar walaupun saya tetap ceramah caranya bagaimana? saya hatamkan dalam satu bulan caranya bagaimana? baca dua lembar setiap habis solat dua lembar subuh dua lembar zuhur dua lembar asar dua lembar maghrib dua lembar isya' berarti sehari sepuluh lembar sepuluh lembar satu jus kali tiga puluh hari tiga puluh jus khatam doakan untuk orang meninggal ya Allah saya khatamkan Quran dengan khatam ini lapanglah kuburan mak saya ringanlah siksa kuburnya berhentilah walaikat menyiksanya diijabahlah semua doanya selama ini di dunia angkatlah segala dosanya berikan dia banyak pahala setiap mau baca Quran lakukan itu doakan itu khatamkan Quran untuk mereka yang meninggal bisa insya'Allah payah ustazah saya gak bisa khatam Quran sebulan yaudah yaudah sepuluh hari aja sepuluh hari untuk orang tua meninggal apa pula salahnya gak apa-apa caranya gimana baca tiga lembar sebelum dan setelah solat tiga lembar subuh tiga lembar sebelum subuh tiga lembar setelah subuh zuhur tiga lembar sebelum zuhur tiga lembar setelah zuhur asar tiga lembar sebelum asar tiga lembar setelah asar maghrib tiga lembar sebelum maghrib tiga lembar setelah maghrib isya' Tiga lembar sebelum Isyah Tiga lembar setelah Isyah Sehari Tiga Juz Kali sepuluh hari Tiga puluh Juz Paham? Paham aja Tadi buatan gak? Doakan itu untuk orang meninggal itu Karena orang tua kita membutuhkan itu Saya gak bisa Ustazah Saya gak mau Gak bisa Saya maunya empat bulan aja Gak apa-apa empat bulan Baca dua lembar setiap hari Dua lembar 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 Empat bulan Hatam Doakan Ya Allah Saya baca Quran Dengan baca Quran ini Lapanglah kuburan mak saya Berhentilah malaikat menyiksanya Ringanlah siswa kuburnya Dan seterusnya Yang merasa tak bakti Kepada orang tua saat hidup Baktilah saat meninggal Caranya gimana? Satu tadi Kirimkan Quran Sampai hatam buat mereka Insya Allah sampai Tidak ada hijab Antara anak dengan orang tua Payah Ustazah Ya udah Baca Quran tiap hari aja Doakan pahalanya untuk dia Walaupun cuma satu ayat Setiap habis sholat Subuh Bismillahirrahmanirrahim Zalikan kitabu la raibafi Udalil mutaqin Sadaqallahul azim Zuhur lain lagi Asar lain lagi Gak apa-apa Satu tahun Hatam Kalau satu ayat setiap habis sholat Doakan untuk orang tua yang meninggal Gak bisa Ustazah Yaudah Fa'ilam tas-tati Kalau gak bisa kirimkan Quran Sampai hatam Lakukan yang kedua Baca jantungnya Al-Quran Apa jantung Quran? Yasin Kenapa musti yasin? Pertama Karena dia jantungnya Al-Quran Yang kedua Karena Rasul pernah bersabda Menqara'at siyasin Siapa yang menghatamkan yasin Maka pahalanya sama dengan dua kali hatam Jadi baca yasin itu gak ada masalah Yang masalah itu Yasin terus yang dibaca Ayat lain gak dibaca Sampai kita pun meninggal Itu baru masalah Kirimkan yasin Jantungnya Al-Quran Nah kenapa orang banyak baca yasin dia Di malam Jum'at Kenapa? Karena wafil yaumil Jum'at Di hari Jum'at Wayan zulunal mala'ikah Malaikat turun Dijawab semua doa Dan dilipat gandakan pahala Itu sebab banyak orang baca yasin Di malam Jum'at Pergantian waktu dalam Islam Dimulai dari Maghrib Jadi Kamis Maghrib Itu sudah Jum'at Sampai Jum'at Maghrib Coba Kalau ada orang tua meninggal Yang pertama Kirimkan Quran Sampai hatam buat mereka Insya'a Yang kedua Kirimkan yasin Yang ketiga Kalau enggak bisa kirimkan yasin Fakrah umul Quran Al-Fatihah Kalau enggak bisa kirimkan yasin Maka kirimkan Al-Fatihah Kalau ada orang meninggal Nanti bilang sama anaknya Oh inah Kalau emak meninggal nanti Apa yang bisa kau buat Yang pertama Kau kirimkan Quran Sampai hatam Yang kedua Kau kirimkan yasin Yang ketiga Kau kirimkan Al-Fatihah Enggak bisa juga kirimkan Al-Fatihah Kita ajalah meninggal lagi Parah betul itu Faham ya Nah ini dibungkus Bawa pulang Nanti diamalkan Ibu coba bayangkan Ibu meninggal Lalu ibu meninggalkan Anak yang soleh Saat ibu disiksa Kemudian anak mengirimkan Bacaan Al-Quran Insya'Allah Berhenti malaikat menyiksanya Karena malaikat akan selalu Menyiksa kita yang meninggal Hanya beberapa kali Malaikat libur Pertama malaikat off Di hari Jum'at Yang kedua malaikat off Saat air hujan turun Sampai air hujan itu kering Yang ketiga malaikat off Saat Ramadan Yang keempat malaikat off Setiap azan Lima kali sehari semalam Titik Selebihnya Kita akan mempertanggungjawabkan Apa yang kita lakukan Di dunia Jadi yang pertama Kirimkan Quran Sampai hatam Kemudian yang kedua Kirimkan yasin Yang ketiga Kirimkan Al-Fatihah Ini mic-nya hilang hidup Hilang hidup Saya lanjut aja Tidak apa-apa ya Kita lagi kita isa soalnya Yang keempat Kalau ada orang tua kita Saudara kita Siapapun yang telah meninggal dunia Yang keempat Perbanyak Ini saya persiskan Menyampaikannya Perbanyak Mengirimkan Wasilah Apa itu wasilah Apa namanya Wasi Wasilah Coba semuanya Wasilah Bukan tausia Tausia itu tugas saya Tidak apa-apa Oke Gimana Pak Aman Pak Oke aman aman Baik Sampai mana Tadi lupa Ada saya Kenapa Wasilah Oke Kalau ada orang tua kita Yang meninggal Pertama kita ngapain Kirimkan Quran Sampai hat Yang kedua Kirimkan ya Yasin Ketiga kirimkan Alfa Yang keempat Perbanyak Mengirimkan Wasilah Apa itu wasilah Wasilah itu adalah Melakukan sebuah amal Dan mendoakan Amal itu Untuk kebaikan Orang yang telah Meninggal dunia Ya Allah Ya Tuhan Saya baca Quran Dengan baca Quran ini Lapanglah Kuburan mak saya Wasilah Ya Allah Saya sedekah Dengan sedekah ini Ringanlah Siksa kubur Atuk saya Itu wasilah Ya Allah Ya Tuhan Saya walk off Dengan walk off ini Lapanglah kuburan Suami saya Itu wasilah Ya Allah Ya Tuhan Saya infak Dengan infak ini Ringanlah sisa kubur Atuk saya Itu wasilah Ya Allah Ya Tuhan Saya sedekah Dengan sedekah ini Lapanglah kuburan Orang tua saya Itu wasilah Pokoknya wasilah Itu adalah Setiap kita berbuat Baik Kita doakan Untuk orang yang Telah meninggal dunia Ustazah Kalau semuanya Untuk orang meninggal Mana lagi pahala Buat kita Tenang saja Kalau kita Melakukan wasilah Tidak akan mengurangi Pahala kita sedikitpun Kita dapat pahala Orang yang kita doakan Juga dapat pahala Makanya di pekan baru Sekarang lagi Semarak Dengan Sedekah Subuh Apa itu sedekah subuh Sedekah subuh itu adalah Sedekah Dari adan subuh Sampai habis Waktu subuh Lebih baik sedikit Tapi tiap hari Masukkan ke kota amal Masjid Setiap subuh Seribu 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 Atau Dua ribu Dua ribu Dua ribu Dua ribu Dua ribu Setiap subuh Supaya lebih berkah Dan malaikat akan Mendoakan kita Kalau datang ke masjid Masukkan ke kota amal Seribu 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 kan Ini wajah seribu Semua ini Iya aja lah Ini contoh Seribu Atau wajah Saja ya kan Seribu Seribu Sedekah subuh Itu lebih mantap Lebih dahsyat Kalau subuh Subuh Sedekahnya daripada Siang-siang Malaikat turun Waktu subuh Dilipat gandakan Pahala kita Dilapangkan segala Rezeki kita Seribu 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 Masuk ke kota amal Tapi waktu masuk Itu doa Ya Allah Saya sedekah Dengan sedekah ini Lapang kuburan mak saya Ringan siksanya Berhenti malaikat menyiksanya Sedekah seribu Doa satu skripsi Nggak apa-apa Nggak apa-apa Tapi doanya Jangan depan kota amal Lama pula Mengantri nanti Ya doanya Di tempat duduk saja Jangan lupa Al-Bakhilumil Umpati Pelit Umatku Kata Rasul Kalau dia berbuat baik Dia tidak mau Berwasilah Orang tua kita Yang meninggal Membutuhkan itu Tua silah Pernah nengok Quran Yasin Yang ada foto orang Di depannya Kalau jemaah Saya bilang Ustazah Ini syirik nih Ustazah Syirik kenapa Masa di Quran Yasin Ada foto orang Ustazah Saya bilang Ini bukan syirik pak Ada orang meninggal Lalu orang meninggal itu Meninggalkan harta Lalu kemudian Rupanya anaknya Soleh Dia cetak Quran Yasin Wah Dia taruh foto Bapaknya di depan Cus Inna lillahi Wa inna ilahi Roja'un Telah berpulang Keramatullah Ayyanda kami Fulan bin Fulan Mohon doa Lalu dia bagikan Quran itu Kepada orang Apa makna Dia berharap Setiap kita Baca Yasin itu Diwasilahkan Untuk bapaknya Yang meninggal dunia Dibaca namanya Waktu baca Yasin Jangan ditengok-tengok Dia tidak selfie Dia berharap Wasilah Oke Jadi kalau kita punya rezeki Silahkan pergi umroh Badalkan umroh Untuk orang yang meninggal Silahkan haji Badalkan haji Silahkan wasilah Karena setiap berbuat baik Kita doakan Untuk mereka yang telah Meninggal dunia Makanya bilang Sama anak kita Sepulang dari pengajian ini Nak Tadi mak dengar ceramah Tadi mak dengar ceramah Dari ustazah Kalau mak meninggal Apa yang bisa kau buat Nak Yang pertama Kau kirimkan Quran Sampai atas Yang kedua Kamu kirimkan Yasin Setiap malam Jumat minimal Cuman 15 menit Yang ketiga Engkau kirimkan Al-Fatihah Setiap habis solat Mak menunggu Kemudian yang keempat Setiap engkau Berbuat baik Jangan lupa Doakan pahalanya Untuk mak Tenang aja Pahala engkau Tidak akan berkurang Di mata Allah Sampaikan Supaya apa Supaya mereka Faham Ustazah Saya sedih Mak saya meninggal Orang tua saya meninggal Menantu saya meninggal Saya sering bilang Sedih Karena dua sebab Biasanya Pertama Merasa banyak salah Yang kedua Tak tahu Mau berbuat apa Seandainya kita tahu Mau berbuat apa Insya Allah Kesedihan kita berkurang Banyak nanya Gimana cara minta maaf Kepada orang meninggal Yang tadi Kirimkan Quran Sampai hatta membuat dia Kirimkan Yasin Kirimkan Al-Fatihah Setiap berbuat baik Doakan untuk dia Minta maaf Dengan orang meninggal Lakukan yang terbaik Berbuat Banyak untuk orang meninggal Tidak bisa berbuat Saat orang tua kita hidup Berbuatlah Saat orang tua kita meninggal Dunia Khusuk betul belajar Anggup-anggup Nomor apa lagi Nomor Entahlah lagi Tak tahu saya lain Nomor apa ya Nomor Lima Apa yang dapat kita lakukan Untuk orang tua kita Saudara kita Menantu kita Siapa yang telah meninggal dunia Jangan khawatir Karena masih ada harapan Masih ada harapan Untuk bertemu di syurga Insya Allah Amin Jangan putus asa Bagaimana saya masuk syurga Ustazah Sementara saya banyak dosa Yang lalu biar berlalu Yang sekarang Surah meninggal orang tua Masih ada harapan Kita akan bertemu di syurga Karena kepercayaan orang Islam Semua kita Pasti masuk syurga Rindu sama dia Doakan Sampai ketemu Welcome Alen wassalam di syurganya Allah Insya Allah Insya Allah Yang nomor Enam Adalah Apa yang dapat kita lakukan Untuk orang tua kita Saudara kita Mak bapak kita Anak-anak kita Yang telah meninggal dunia Nomor enam penting Kunjungi makamnya Pergi ziarah ke makamnya Apa manfaat ziarah kubur Saya sering ceritakan Setiap ceramah Pas tak ziah Suatu ketika Rasul jalan di antara dua kuburan Maaf Kuburan sebelah kanan Maaf Yaitu Ada mayat yang sedang disiksa Karena kencing tak cebok Kuburan sebelah kiri Maaf Maaf Ada mayat yang sedang disiksa Karena kencing berdiri Lalu Rasul jalan di antara dua kuburan itu Lalu bertanya Abu Bakar dari belakang Ya Muhammad Kau sedang ngapain Kata Abu Bakar Abu Bakar ini adalah Kawai supernya Rasulullah Apa yang dilakukan Rasul Dia selalu pengen ikutan Jadi Muhammad Rasul jalan di antara dua kuburan Kuburan sebelah kanan Ada mayat yang sedang disiksa Karena kencing tak cebok Kuburan sebelah kiri Ada mayat yang sedang disiksa Karena kencing berdiri Lalu Rasul jalan di antara dua kuburan itu Bertanya lagi Abu Bakar Ya Muhammad Kau sedang apa Apa kata Rasul Saya sedang membersihkan kuburan ini Kipu lagi Abu Bakar Ngapain kau bersihkan kuburan ini ya Muhammad Apa kata Muhammad Saya ingin meringankan Beban siksa ahli kubur Apa makna Jangankan mendoakan Membersihkan kuburan saja Meringankan siksa Lalu Rasul Ambil air putih Rasul siram di atas kuburan itu Bertanya lagi Abu Bakar Ngapain kau ambil air putih Dan kau siram ya Muhammad Apa kata Muhammad Saya ingin memberikan Istirahat siksa Bagi ahli kubur Sampai air ini kering Maka kita menulis sebuah jurnal yang berjudul Adat Indonesia Tak bertentangan dengan syariat Kita kan kalau kekuburan kita bersihkan Betul Ringan siksanya Kita siram pakai air Betul Berhenti malaikat menyiksanya Sampai air itu kering Lalu Rasul mengambil tanam-tanaman yang tak terlalu lebat Ngapain kau tanam ya Muhammad Aku ingin memberikan Kesejukan bagi ahli kubur Masya Allah Tabarakallah Pergilah ziarah Makanya mohon maaf Saya sering bertanya Saya sering mendapat laporan dari jamaah saya Ustajah Iya Mak saya Ustajah Apa mak ibu Mak saya Kalau dia meninggal Dia berpesan Makamkan dia Di makam di tempat suaminya Dimana suaminya Di Medan Ustajah Mak ibu dimana Di Pekanbaru Ustajah Anak-anaknya dimana Di Pekanbaru Ustajah Saya selalu bilang Makamkan dia Makamkan dia Di tempat yang banyak anaknya Oh tapi dia pengen di samping makam Bestinya Ustajah Suaminya Mantannya Ada siapa disana Enggak ada siapa-siapa Saya bilang Jangan Dia tidak akan reuni itu Kok lama kali bang Iya deh I miss you Enggakkan Jadi Nanti pesannya Makamkan mak Di tempat Yang kalian dekat Dengan Mak Supaya apa Supaya bisa Diziarahi Apa adab ziarah Satu Ziarah disunahkan Ngambil udhuk dulu Disunahkan Tak diwajibkan Okey Yang kedua Pakai pakaian Tak terlalu Mencolok Janganlah ibu Pakai mencolok Pakai Pergi ziarah Pak ibu Terkejutlah mayat itu nanti Kemudian Masuk ke lingkungan Kuburannya Ucapkan Assalamualaikum Ya Ahludiyar Atau Assalamualaikum Ya Ahlil Kubur Lalu pergi ke makamnya Persihkan Siram pakai air Tanam-tanaman Tak terlalu lebat Perempuan boleh ziarah Enggak Kata Rasulullah Dulu aku larang Wanita ziarah kubur Sekarang aku bolehkan Maka kalau ada orang Bilang wanita Tak boleh ziarah kubur Itu berarti Hadisnya Out of death Dalam ilmu hadis Ada namanya Ilmu nasah Wal mansuh hadis Hadis yang lama Bisa mansuh Dengan nasih Ilmu yang baru Rasul bersabda Kuntu na'itukum An ziarah Al-kubur Al-fazuruha Dulu Aku larang Wanita ziarah kubur Sekarang aku bolehkan Suatu ketika Aisyah pulang Dari makam saudaranya Bertanyalah para sahabat Ya sahabat Wahai Aisyah Kamu dari mana Aku sedang Sedang dari ziarah Bukankah Rasul Melarang kalian Wanita ziarah Apa kata Aisyah Rasul dulu Melarangnya Sekarang Rasul Mengizinkannya Faham Jadi pergilah ziarah Kemajian orang tua kita Cuman yang tidak boleh Yang tidak boleh Yang tidak boleh Dalam ziarah Adalah bercakap-cakap Dengan ahli kubur Assalamualaikum Gu Apa kabar Bu Sehat Kan kacau Kan tak boleh Saya sering Ngantarkan mak saya Ziarah Saya lagi bersih-bersihin Saya lagi bersih-bersihin Makam Mak saya Lalu kemudian Nenek saya Saya dengar Mak saya bercakap-cakap Apa kata Saya bilang kepada Mak saya Mak Mak lagi ngapa Mak lagi ngomong Sama nenek Apa mak ngomong Mak ngomongnya gini Bu Awak datang Cucu Itu yang tidak boleh Sempat Dijuk sama nenek Nanti Hati-hati Kan kacau Itu yang tidak boleh Jadi Jangan 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 Ngomong-ngomong Dengan ahli kubur Jangan curhat Ziarah 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 Ustazah Saya bisa kirimkan Quran sampai Hatam Saya bisa kirimkan Yasin Saya bisa kirimkan Al-Fatihah Setiap saya berbuat Baik saya bisa doakan Untuk mak saya Tapi yang ke-6 Saya tidak bisa Datang Ziarah Minta tolong Orang lain Ziarah Telepon paman kita Saudara kita Yang ada di mana-mana Eh Bray Brother Sister Saya dengar Cerama dari Ustazah Kalau ada Mak kita meninggal Kirimkan Quran sampai Hatam Kirimkan Yasin Kirimkan Al-Fatihah Perbanyak Wasilah Dan Ziarah Kirimkan Quran sampai Hatam 1 2 3 4 5 Saya bisa Lakukan Nomor 6 Saya tidak bisa Kau bantu Datang ke sana Seperti itu Jangan sampai Kita pergi Ziarah Lelang Udah setinggi Atap masjid Lakukan Untuk orang tua kita Yang meninggal dunia Santuni Teman-temannya Dan adik Beradik Tak boleh Berantuk Antuk Tau berantuk Antuk Berselisih Adik beradik Tidak boleh Saat orang tua Telah meninggal Orang tua Orang tua Kerana kita Kita paling Benar Tapi kita Lebih tahu Dibanding mereka Tak semua orang Ikut pengajian Mungkin Abang kita Bukan orang Majlis Taklim Mungkin Adik kita Tidak pernah Datang ke masjid Mendengarkan ceramah Mungkin Saudara kita Tidak pernah Ikut pengajian Majlis Taklim Mereka Tidak Santuni Orang tuanya Santuni Teman-temannya Hargai Karena Rasulullah Setelah Khadijah Meninggal Rasul tracking Teman-teman Khadijah Rasul cari Siapa teman-temannya Rasul santuni Rasul jadikan sahabat Rasul Bisa membidik Siapa ya Teman Khadijah Siapa ya Sahabat Khadijah Dan dia santuni Bahkan sahabat-sahabat Khadijah Yang disantuni oleh Rasul Juga dicemburui oleh Aisyah Itu adalah tanda Bahwa Rasul Menghargai Sahabat-sahabat Dari istrinya Yang telah meninggal dunia Seperti itu pula lah Kita menghargai Sahabat-sahabat Suami, istri Dan orang tua Yang meninggal dunia Semoga bermanfaat Wallahualam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh